Hai tapi oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang barusan tadi kita terima paket paketnya itu isinya spare part ya saya akan tunjukkan apa saja yang saya akan ganti hari ini oke kita buka kap mesin dulu oke jadi hari ini saya akan ganti ini ya apa pengait tiang kap mesin ya ini namanya pengait tiang kap mesin sorry iya itu sudah patah tidak sama sekali tidak terkait ya jadi ini ini yang akan saya ganti ini memang sudah lama ya tapi ini sudah bukan bukan aslinya sudah sangat rapuh juga nih saya coba dulu ya oke di toko yang sama saya juga pesan ini buat apa namanya apa sih namanya pengunci knop pengunci ini covernya udah bilang ya cover plastiknya nih itu jadi kita mau pasangkan ini juga cover pengaitnya cover knop pengunci bagasi oke langsung saja kita unboxing paket yang tadi kita coba lihat saya ole set saya selamat menikmati nah ini dia isinya lengkap ya gak kurang sesuai pesanan ini knop pengunci pintu bagasinya ini harus beli minimal pemesanan 2 bisnis jadi saya ambil 2 gak apa-apa satunya buat cadangan ini dia pengait tiang kap mesinnya lumayan ya kualitasnya lumayan bagus plastiknya keras oke dan ini knop pengunci ini sebenarnya bukan punya kijang ya ini sebenarnya punya EPV yang orinya itu terlalu mahal di pasaran karena barangnya sudah langkah jadi kita akalis aja ini punya EPV kita pasangkan oke nah coba kita tes ini saran dari komunitas ya katanya kalau ini sudah hilang penggantinya itu cocok yang punya EPV harganya juga terjangkau tidak sampai 10 ribuan ini oke cocok ya bisa masuk tapi ini mutarnya kayaknya agak sulit teksturnya juga dipegangnya agak licin jadi sepertinya kita harus membentuk dragnya dulu ini alur alur bautnya di dalam disini coba kita ambil baut dulu nah sepertinya ini cocok ya hampir sama besar oke kita masukkan dulu ini di dalam itu knopnya biar nanti supaya pada saat pemasangan itu mutarnya diputarnya tidak terlalu keras oke ini kita akan gunakan obeng ya aduh sepertinya ini masih cukup licin ya kalau dipegang dengan tangan kosong ini knopnya licin coba saya bungkus dulu dengan tisu lalu saya jepit dengan tang oke seperti ini supaya knopnya tidak terlalu lecet oke ini diputarnya sudah agak ringan karena sudah tertahan terjepit oleh tang selamat menikmati selamat menikmati oke botnya sudah masuk semua tapi disini agak lecet tapi tidak apa-apa tidak terlalu kelihatan lecetnya sekarang kita coba keluarkan lagi bautnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja kita coba kembali masukkan disini ya sudah lumayan ringan ya tapi ini masih licin ya emang ini knopnya memang teksturnya licin jadi kalau dipegang dengan tangan kosong ini diputarnya agak sulit seperti ini dia sepertinya memang harus menggunakan alat bantu ini diputar dengan tangan kosong sangat sulit jadi terpaksa harus gunakan tangan selamat menikmati 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 dilihatnya masih enak oke pas banget ya lumayan lah daripada beli orinya harganya itu hampir 100 ribuan cuma plastik begini mending beli ini punya EPV oke mantap ya oke lanjut kita kembali ke pengait tiang kap mesin ini dia ini pasangnya gampang saja ya tinggal dorong seperti ini di club saja didorong oke tapi karena ini masih baru jadi agak keras ya oke sepertinya ini gak bisa menggunakan satu tangan harus dua tangan oke sedikit lagi kita coba ubah posisi dulu iya oke sudah club sudah rapat sudah kuat ini mantap ya gak goyang sama sekali ini presisi sekali ya mantap barangnya nih oke sekarang kita coba kaitkan tiang kap mesinnya memang ya harus dipaksa sedikit karena ini masih baru saya sudah sering sudah dua kali ganti ini pengaitnya dan memang setiap pasang baru itu seperti ini pasti harus dipaksa dulu jadi teman-teman jangan ragu ketika sudah pasang baru dipaksa saja pasti akan pas oke sekian dulu video kali ini terima kasih banyak sudah menonton sub indo by broth3rmax